Break the Bias menjadi salah satu tema memperingati Hari Perempuan Internasional tahun ini. Selasa sore, sebanyak delapan perempuan inspiratif bersama Konsul Jenderal Amerika Serikat di Surabaya membagikan inspirasinya dalam sebuah diskusi daring. Delapan figur perempuan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia membagikan kisah inspirasinya pada diskusi daring Break the Bias yang berlangsung selasa sore sebagai peringatan Hari Perempuan Internasional. Mereka adalah pengusaha, dosen, atlet, seniman, jurnalis, pendiri organisasi, serta politikus. Diskusi yang berlangsung kurang lebih dua jam itu membahas tentang peran perempuan di tengah masyarakat di mana selama ini masih banyak orang yang memandang dengan sebelah mata, bahkan dari perempuan itu sendiri. Kehadiran delapan figur tersebut menunjukkan pada masyarakat tentang keberhasilan seorang perempuan dengan berbagai keterbatasan yang ada, seperti Fira Fitri Fitria. Perempuan disabilitas ini adalah advokat untuk penyandang disabilitas yang memperjuangkan hak-hak disabilitas dan mencoba mengubah kebijakan publik untuk membantu kaum difabel. Selain itu, ia juga pendiri organisasi disabilitas tuban yang memberikan pelatihan untuk menambah skill difabel. Kemudian kepada diri sendiri, kepada kita sebagai perempuan dengan disabilitas yang rentan terhadap risiko kekerasan yang berbasis gender, kemudian masih adanya budaya patriarki, lalu minimnya akses untuk perempuan disabilitas, akses pendidikan, akses stigma yang masih melekat, terutama di lingkungan keluarga sekitar. Jadi peran atau support sistem untuk seorang disabilitas bisa berjaya, khususnya disabilitas perempuan itu sangat penting. Dalam diskusi tersebut juga membahas bagaimana perempuan harus berani dan konsisten dalam pilihan karir serta usahanya. Tentu saja percayaan diri adalah salah satu hal yang utama. Di samping juga loyalitas kita dan juga konsistensi kita kepada karir yang kita jalani dan juga kualitas kita dalam menjalankan usaha tersebut. Nah pada saat Nilo Jelantik itu berdiri, kami memutuskan meninggalkan kenyamanan yang sudah kami memiliki bertahun-tahun banyak. Acara diskusi International Women's Day 2022 Break the Bias merupakan bagian dari peringatan bulan sejarah perempuan di bulan Maret untuk merayakan pencapaian perempuan dan mempromosikan kesetaraan keragaman serta inklusi yang digelar oleh konjen Amerika Serikat di Surabaya. Ardya Putri, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur